selamat siang Pak Bram Pak Divis saya berikan waktu untuk Pak Bram silahkan Pak Bram oke shalom bro tadi saya simak videonya sampai masuk ke diskusi disini pertama saya dari Kristen dan saya orang yang sangat menghormati Katolik kadang saya tampil juga untuk apa ya mencoba untuk meluruskan apa yang disoroti tentang Katolik dari kalangan Kristen sendiri cuma tadi ketika saya mengikuti apa namanya penjelasan daripada Brother tentang video yang di upload tadi ya bagi saya untuk doktrin-doktrin yang sudah disampaikan bagi saya no problem termasuk tafsir-tafsir yang diberikan ayat-ayat yang tadi dikutip untuk di tafsir bagi saya itu no problem karena namanya tafsir itu setiap orang bisa punya tafsir yang berbeda itu no problem tetapi tadi saya agak kersentil sedikit karena Brother menyinggung soal kekristenan secara menyeluruh gitu nah itu yang ingin untuk saya hadir disini untuk menyampaikan ide jadi begini Brother saya menghargai apa yang Brother upayakan karena saya melihat bahwa Brother ingin untuk menempatkan posisi Brother untuk ingin menyampaikan kebenaran yang dipahami oleh Katolik nah ini saran saya bagi Brother supaya ke depan agar integritas daripada Brother sebagai seorang pengajar dan juga seorang pasti tokoh di dalam Katolik dan juga video-video yang di upload itu mempunyai dampak yang lebih luas untuk kemaslahatan daripada baik umat Katolik maupun umat Kristiani maupun umat mungkin di luar Kristen dan Katolik nah oleh karena itu saya setuju Brother boleh menyuruti pendapat daripada pembuat video itu tetapi menurut saya suruti saja apa yang dia komplain dan apa namanya argumentasikan bantah apa yang dia argumentasikan bahwa apa yang dia argumentasikan itu tidak betul tuduhannya terhadap Katolik tanpa harus membawa kekristianan secara menyeluruh supaya tidak menudai hubungan antara Katolik dan kekristianan yang saya percaya kita sama-sama percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sehingga video-video Brother ke depan boleh lebih memberikan edukasi yang benar-benar menyejukkan kedua kubu ini silahkan bantah siapapun yang menyuruti Katolik dan menganggap bahwa Katolik sesat atau dan sebagainya silahkan bantah itu dengan argumentasi argumentasi kepada pribadi tersebut tanpa melibatkan misalnya saya pun kalau menyuruti Brother misalnya saya tidak perlu harus membawa Katolik secara general karena tidak semua orang Katolik punya pandangan punya wawasan seperti Brother kan tentunya itu saran saya supaya apa yang Brother sampaikan itu benar-benar menjadi berkat bagi kita sekalian membangun iman kita sekalian jadi kalau menyuruti apa ya pandangan seseorang yang mungkin menyerang katakanlah keyakinan kita argumentasikan dan serang dia aja jangan membawa organisasi secara menyeluruh mungkin itu ide dari saya Brother jadi kalaupun apa yang saya sampaikan ini Brother mungkin menganggap bahwa tidak berarti tidak masalah tapi saya ada di sini supaya paling tidak saya memberikan pandangan saya seperti itu sehingga ke depan kita sama-sama saya percaya seringkali saya katakan bahwa katolik kita semua Kristen pun saya sering katakan bahwa Kristen pun adalah katolik karena kita harus mengerti arti daripada katolik itu kadang-kadang karena paham yang berbeda dari pengajar yang berbeda punya wasen yang berbeda akhirnya membuat kita seolah-olah berbeda padahal tidak masalah soal pengakuan dosa silahkan itu kalau memang keyakinan seperti itu jalankan saja karena kita di Kristen pun ada yang namanya pastoralik dimana seseorang dilayani pribadi paling tidak dia akan kita tuntun dia untuk mengakui dosa-dosa yang dia lakukan yang mungkin dia sendiri tidak menyadari tetapi kita tuntun dia untuk dia sendiri yang mengaku kepada Tuhan itu kan pandangan itu pandangan tidak semua orang harus seperti itu jadi tetap itu ada maka saya bilang tadi bahwa soal pengakuan dosa silahkan pandangan seperti itu jalankan saja yang penting itu tidak kita ke neraka atau sorga jalankan karena itu kan bagian daripada upaya membawa umat untuk hidup suci dan kudus dihadapan Tuhan kan begitu nah gitu brother jadi ini sih saran dari saya aja karena video-video brother kan masuk ke tempat saya gitu karena saya sebagai apa namanya subscriber dan juga apa namanya liken jadi semuanya kan video-video brother pasti masuk ke saya dan saya pasti nonton gitu nah saya berharap ke depan video-video brother lebih lebih bagus lebih mantap tanpa menjeni real seperti itu mungkin itu brother dari saya kalau ya ada kata-kata saya yang kurang pas ya dimaklumi ya seperti itu mungkin dari itu dari saya brother harapan saya kan supaya brother ini lebih lebih mantap lagi ke depan itu sih dari saya itu brother oke Pak Bram sebelum saya tanggapi ya saya berterima kasih berterima kasih kepada Pak Bram memberi saran seperti itu ya saya juga punya teman-teman punya saudara juga yang berbeda saya sangat mengerti yang dimaksud oleh Pak Bram tadi supaya apa namanya kebersamaan kita tidak tangguh dengan apa yang apa namanya yang kita bicarakan melalui medsos ini saya percaya bahwa itu maksud dari Pak Bram ya jadi tadi saya juga sebenarnya menyinggung keseluruhan tetapi yang saya singgung tadi kan memang ada yang mempunyai sakramen ini dan sakramen itu saya kira kalau saya masih menyinggung pada batas-batas yang tidak menghina saya kira tidak ada soal disitu karena misalnya tadi saya bilang protestan arus utama itu mereka mempunyai dua sakramen tapi saya kurang tahu yang lain-lain itu kok hilang semua ini kan juga ingin mempertanyakan dan sekaligus merefleksikan untuk kita kenapa kok bisa lama-kelamaan kok lari dari apa namanya dari pokoknya ya tadinya ini ranting-ranting tertancap di pohonnya kemudian ranting-ranting ini lama-lama terpisah dari pohonnya nah maka dari itu saya sebenarnya menyinggung-nyinggung yang lain itu tidak serta-merta saya mengatakan semua nah tadi termasuk yang ada di dalam video saya lihat bahwa yang ada dalam video ini sebenarnya ya kelompok-kelompok yang pecah dari arus utama protestan bukan dari protestan murni karena saya jujur Pak Bram saya dari protestan murni dan menjadi katolik dan saya tahu di dalam protestan yang murni yang arus utama itu terutama di sini saya tidak mengatakan yang lain tidak ya tapi yang saya paling tahu misalnya yang berhaluan luteran mereka tidak pernah sama sekali menyinggung tentang katolik dalam video-video mereka dalam khutbah-khutbah mereka di gereja atau misalnya bahas tentang akhir jaman mengaitkan paus dan katolik itu tidak pernah saya dengar karena ini saya lebih dekat kepada luteran tapi saya yakin yang lain juga seperti GKI seperti reformit meskipun ada sebagian yang seperti Pak Pendeta Estrasolo kadang-kadang dia menyinggung tentang katolik nah itu jadi bagi saya apa yang disampaikan oleh Pak Bram itu adalah sesuatu saran yang baik terima kasih Pak Bram mungkin sebelumnya ini Brother karena kenapa saya sampaikan itu karena kalau tingkat pemikiran intelijensi kita seperti saya dengan Brother kita sangat paham tapi kan tidak semua orang seperti kita ada kaum awam di bawah sana yang mereka bisa salah mengerti nah oleh karena itu kenapa saya sarankan itu supaya pemilihan diksi itu harus hati-hati supaya orang tidak salah tafsir tidak multi-tafsir sehingga mereka nanti akhirnya di kalangan bawah sana jadi ribut saling caci-mencaci itu maksud saya saya mencegah Brother ke situ oke mungkin itu saja terima kasih banyak untuk semuanya oke Brother terima kasih Pak sama-sama Tuhan berkati maju terus kalau memberkati Pak Abram terima kasih sarannya ya kalau masih kita berada di dalam juga boleh atau ada kegiatan Pak Abram boleh juga keluar tapi kalau kita berada di dalam tidak apa-apa oke oke saya keluar oke terima kasih banyak oke oh baik Pak Abram baik ya terima kasih Pak Abram kalau bisa jangan oke kenapa Pak kalau maksudnya kalau seandainya memungkinkan jangan keluar dulu tetap tidak lama oh begitu oke berapa jam lagi kira-kira biar saya tidak terlalu ramah tidak terlalu ramah oke oke kalau gitu oke oke saya sementara oke saya berikan kesempatan kepada Pak Jack dulu karena Pak Divis tadi apa sinyalnya kurang bagus saya takutnya nanti keluar lagi silahkan Pak Jack terkait topi kita Pak Jack ya selamat siang sore pagi pagi juga rekan-rekan semua teristimewa saudara kita beram nah ini saya baru masuk dan saya dengar tadi sebelum beram tadi saya dengar dari apa dari korpus kristi lalu berami saya tersentuh dengan kat-katanya itu saya senang dengan saudara-saudara kita yang protestan yang punya pikiran seperti ini bukan hanya Pak Bram kali lalu saya bahkan sempat bicara tentang Pak siapa yang dosen itu saya lupa yang waktu kamu berdebat itu Pak Julitinus kita lihat Pak Julitinus ya dan beberapa yang lain kita lihat bahwa saudara-saudara kita yang protestan itu tidak semuanya ya benci muka dan teluk keras tapi tidak semua berpikiran negatif tentang kita yang katolik banyak diantara mereka itu yang berpikiran baik open-minded adalah tugas kita untuk berkomunikasi kepada mereka secara baik dan saya berulang-ulang katakan kepada degia itu untuk menggunakan nada yang pas kepada mereka jangan terkesan mengolok-olok atau apa seperti itulah itu itu yang penting tetapi itu bukan berarti kita jangan berbicara kepada mereka jangan apa jangan mengatakan supaya mereka masuk katolik atau apa seperti itu jangan kita mengerti baik-baik pertama itu sisi resmi gereja kita gereja katolik itu paling penting saya tidak tahu apa degia sudah baca itu dari ujung sampai ujung dokumen resmi konsilifatikan kedua yang tentang ekumen unit ready integrasi sudah bahas dari ujung sampai ujung atau belum degia sudah pak sudah pak sudah pak deg ah itu maksudnya tapi baca supaya kita mengerti ketika berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang protestan juga yang ortodoks kita mengerti kira-kira pesan apa yang harus kita bicarakan sehingga satu suara ya jadi kita mengatakan kebenaran atau kita menseringkan kebenaran karena kalau kita tidak memahami dengan posisi kita kita malah merepresentasikan pikiran yang keliru lihat macam saudara kita ini berani pasti maksudnya baik bahwa kita saling menghormati seperti itu tetapi ada yang lebih penting dari sekadar menghormati yang sopan santun itu tujuan kita adalah untuk mengikuti kehendak Yesus nah kehendak Yesus itu apa ya itu supaya kita semua bersatu kan begitu nah bagaimana model persatuan itu yang kita saling komunikasikan zaman dulu ketika para rasul mengajarkan tentang ajaran Tuhan Yesus ajaran yang begini termasuk dalam konteks sakramen pengampunan itu pengakuannya begini juga sakramen sakramen yang lain dengan dengan demikian kita terkesan melawan apa yang dikandaki saudara-saudara kita seperti Pak Brami ini mungkin dia bilang jangan singgung semua tidak kita harus berani mengatakan semua bukan soal menyinggung mereka bukan tapi mengkomunikasikan kebenaran hanya dengan cara yang santun ini kita katakan kepada mereka bahwa awalnya begini kita seperti yang dia minta itu jadi tunjukkan argumentasinya kita tunjukkan argumentasinya supaya kita tunjuk bahwa ada yang mungkin sedikit missing linknya bagi saudara-saudara kita semua yang protestan itu jadi termasuk misalnya Pak Brami kita kestahab bahwa ada yang keliru di sini misalnya mereka maksudkan lihat-lihat kebanyak mereka bilang ya itu kan kita punya interpretasi yang berbeda jadi kalau kita yang zaman sekarang setiap orang akan mengatakan ah itu interpretasi saya itu interpretasi kamu kita semua bisa keliru nah sekarang bagaimana ya supaya kita tahu interpretasi yang paling benar kita tanya kepada orang-orang yang hidup pada zaman para rasul karena itu kita mulai dekatkan lihat ini santu ini santu itu bagaimana bapak-bapak gereja mengajarkan tentang hal itu nah disitu kita akan mengerti ada yang kelirunya disini nah dengan cara begitu kita akan berkomunikasi kepada saudara-saudara kita yang protestan tanpa membuat mereka merasa tersinggung kita kan bisa mengutip-ngutip pengalaman para pendeta banyak sekali di Amerika misalnya bukan hanya di Amerika di banyak negara kecuali kita di Indonesia nah banyak pendeta itu mereka berusaha untuk baca kembali sejarah gereja dengan baik akhirnya banyak yang kembali kepada gereja yang didirikan Tuhan Yesus jadi ini bukan soal memasuk katolingnya bukan itunya tetapi mengikuti kendali Yesus yaitu Yesus mendirikan gereja gereja yang mana yang interpretasinya bagaimana seperti itu penting sekali supaya kita itu jangan menciptakan semacam relatifisir agama atau merelatifisir ajaran Yesus kita menjadikan diri kita sendiri sebagai patokan menurut saya yang ini penting yang ini tidak penting nah bagaimana anda kok bisa menjadikan sebagai parameter ajaran Yesus kita tahu bahwa oh ajaran Yesus yang ini tidak penting ajaran Yesus tentang baptisan itu oke bahkan beberapa aliran protestan mereka itu mengatakan baptisan ini itu tidak terpenting tidak menyelamatkan seperti itu jadi lihat mereka menjadikan diri sendiri sebagai patokan padahal pada jalan parah itu tidak demikian begitu pula misalnya saudara kita berani saya yakin dia maksudnya baik tapi karena mungkin dia lahir besar dalam konteks denominasi demikian maka dia berpikir pengakuan itu tidak seperti yang kita pahami dalam konteks katolik itu tapi yang seperti dia bilang tadi itu memimpin orang untuk mengakui secara personal seperti itu padahal pada zaman dari awal itu tidaklah demikian adalah pengakuan seperti yang versi katolik itu jadi kita komunikasikan apa adanya kepada mereka karena itu butuh pemahaman yang baik dan cara berkomunikasi yang juga seperti yang diajarkan kitab suci itu supaya mereka tidak merasa tersinggung tetapi mereka merasa dihormati dan pada saat yang sama kita punya basis yang sama untuk sama-sama mengenalkan Daktun Yesus untuk sementara mungkin begini dulu kita lihat mungkin atau kita dengar apa tanggapan dari Bapak Bram terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton